Pemirsa kecelakaan terjadi antara truk tronton dan bus penumpang di jalan lintas Sumatera, Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya sopir bus meninggal dunia, sementara belasan penumpang bus mengalami luka. Kecelakaan maut tentara bus dan truk terjadi di jalan lintas Sumatera, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Resiwa ini mengakibatkan bus rusak berat setelah dihantam truk tronton bermuatan sembako. Kejadian berawal saat bus melaju dari Dumai menuju ke Matang Siantar. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba bus dihantam truk tronton dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Akibat kecelakaan ini sopir bus tewas, sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Penumpang yang di truk luka ada enggak Pak tadi? Ada. Ada juga ya? Ada berapa orang kakak penumpang dari dalam itu? Enggak tahu, enggak ku hitung lagi. Enggak hitung. Tentangnya gue musuh apa? Lagi situ lagi, tinduran. Penumpang yang luka telah dirawat di rumah sakit Wirahusada, sementara kasus kecelakaan ditangani unit lakalantas Pores Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan.